Intro Halo, Assalamualaikum Hari ini rencananya kita mau sarapan bareng di luar sama temennya Kultekin Habis gini dia mau jemput, ikutin perjalanan kita hari ini ya Let's go Jadi temennya udah dateng, terus sekarang kita mau turun gitu Lepinya berangkat Ya Allah, Ya Allah No, Maa, it's not big It's not big, look at yours Maa, you look normal We will die soon Later Hi Dan How are you guys? I'm good Good but not that good because this man will leave me soon again for field trip It's pretty annoying You wanna go Wednesday, right? He over me for 5 days because it's so short but I don't want Yeah, ready for the Turkish breakfast I'm curious, where will you take us for breakfast actually? There is a one place This is kind of like a old traditional Turkish village house So, I think might be interesting for you Let's see Museum terbuka Altinkoy Yang menyuguhkan suasana Turki Tempo dulu atau suasana pedesaan Tempat ini buka setiap hari kecuali hari Senin mulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam Harga tiket masuknya juga cukup murah loh, cukup 9 tele untuk reguler dan 3 tele untuk pelajar Oh, it smell like good Good Jadi, karena kita udah lapar Terus nih, bapak-bapak sebelah ini juga udah lapar Kita mau makan dulu Abis itu, jalan-jalan Well, jadi di setiap makanan Turki itu selalu ada menu pendampingnya Sepertinya kayak gini Yang di sini, ini ada kayak tomato paste Berbagai jenis macam keju, keju kubi Ini butter kayaknya, ini kayak gini Slice strawberry Nah, Slice apricot sama, gak ketinggalan, buah zaitun kayak gini Zaitunnya itu juga banyak tipenya Terus karena tehnya gak cukup, di taruh sebelah sono guys Lalapannya itu selalu timun sama tomat Kayak gini Nah, ini tehnya Kalau di Turki, tehnya itu tempat teh sama airnya kan kepisah Jadi, nuanginnya satu-satu Tehnya setengah sama air panasnya setengah Jadi, beda teko gitu Kayak gitu Nah, ini bapaknya yang nuangin teko nih Bapak Onur Hi, hi guys My name is Onur I'm the colleague of the Siska husband And 35 years old Looking for jobs in Indonesia Ini suaminya Tiffany Nah, ini ntar aku tunjukin Tiffany Ini tekoi Mike Dulu kalo pernah liat videonya Gue teakin makan Itu dia makan di keju, tepung, dicampur gitu Ini egg Just regular egg With the butter Terus ini Mene-men Itu tipikal Turkish egg Dia memasak dengan tomato Dia menyebutnya Mene-men It's like half to tomato, half to egg Wow Biasanya kalo sarapan Mereka makan ini Ntar dicocor sama roti Mereka makan yang asin-asin dulu Kayak gini 20 minit later Kita udah selesai sarapannya Terus ini kita mau jalan-jalan gitu Katanya disini ada tempat kayak rumah orang pedesaannya di Turki gitu Terus bisa dilihat-lihat gitu dalamnya Nah, ini salah satu contoh rumah tradisionalnya jaman dulu Kayak gini nih Ini kayaknya sih kamar mandi ya Kamar mandi semua tempat cuci Cuci-cuci gitu Sumlur Terus, kalian tau gak Kenapa kalo jalan di Turki itu capek Dia tuh nanjak setinggi itu Bahkan ada yang jauh lebih tinggi lagi dari ini Jadi capek Mos-mosan Oh iya, disini juga ada area kebun binatang kecil dan tempat memberi makan rusak Tapi sayangnya kita gak kesana Karena lokasinya yang berada di atas bukit Dan cuaca yang begitu terik Rasanya gak sanggup deh kalo harus jalan sejauh itu Taman wisata sekaligus museum ini mengusung konsep pedesaan yang sangat realistis Jadi mulai dari suasana lingkungan, infrastrukturnya Baik itu sekolah, masjid, pertokohan Perelatan berkebun dan beternak Semuanya dilakukan secara tradisional disini Rumah-rumah yang berada disini Berbahan dasar kayu dan dibangun tanpa menggunakan paku Ini keren sih Sesuai dengan temanya yaitu museum terbuka Bahkan binatang ternak disini juga dibiarkan bebas bersantai Menikmati rumput hijau tanpa di tali ataupun di kandang Seru banget ya Dan inilah ikon tempat ini Kincir angin tua beserta luasnya taman bunga mawar dan matahari yang sangat cantik Disini kalian bisa menikmati pemandangan kota dengan mansa pedesaan Lanjut habis panas-panasan, sekarang kita mau jajan aiskrim dulu nih Di Turki, jajanan wajib ketika samar kayak gini ya, don durma guys Dengan berbagai macam jenis dan varian rasa Hai YouTube Guys, they always style you like that Kau akan membuat doma? Untukmu Wah Allah Jadi mau belanja beberapa list gitu Aku udah bikin Karena aku mau belajar bikin masakan Turki gitu Terus Salang Chili powder Mint powder For your For your Cic 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 Cari daun salam This one I think that Ingin nih Daun salam kayaknya Di minuman yogurt Di minuman yogurt Belanjaan kita udah kelar Belanjanya dikit doang Karena kalo grocery disini tuh jauh sama rumah Jadi nanti capek jalannya akan panas juga Jadi mending belanja di Migros online Terus nanti diantar ke rumah gitu Aku capek Aku capek 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 Not capek Both is same lah You say same Capek Capek It's with K lah Capek Not capek Capek With K Which part is K Don't make it like capek Not like that Capek No K in your word lah No K With K The K is like Capek Like that No K See Know it K Google it It will written capek But you Will say capek 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 Depannya apart kayak gini Apartnya yang Jalan depannya kayak gini Depannya lagi kayak gini Hidupnya udah kayak orang gurun guys Dia orang hutan guys You know orang hutan You know orang hutan is this Hehehe Yula Eventually How sweet home Sama kayak di Indo orang disini juga tangannya gatel suka ngasih tempelan Cuma disini ini nya pake magnet jadi gak ngerusak tembok Oke guys sekarang kita udah sampai di rumah lanjut kita mau istirahat dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.